Orang tua sekarang tuh kalau ngasih nama anak tuh kayaknya terbagi dua. Ada yang orang tua memberikan nama anak sangat Inggris. Jadi ada anak Alexa, Clarissa, Keisha. Ada orang tua yang memberikan nama anak berdasarkan elemen alam. Makanya ada anak namanya senja, langit, bumi, air. Jangan heran 30 tahun ke depan, ada anak namanya banjir bandang, angin puyuh, tapi memang memberikan nama anak tuh berat. Kenapa gitu? Karena kalian pernah tau ada kasus gak sih? Ada artis yang marah ketika nama anaknya diciplak. Tuh, kasus itu aku paham maksudnya kenapa dia marah. Karena jangan asal jiplak lah gitu. Cuman berat juga kalau misalnya nama anak gak boleh sama sama orang lainnya gak sih? Capek, kita punya anak, harus nyari nama dulu. Mana nama anak yang belum ada di dunia nih? Mana? Mana? Akhirnya sampai umur 6 tahun dia belum punya nama. Di rumah dipanggil Woy. Woy sih nih. Woy sih 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 Terima kasih.